Setelah bebas keberadaan Ronald Tanur tak diketahui, keluarga Dini sakit hati. Setelah difonis bebas, keberadaan Ronald Tanur yang dijemput keluarga dari Pengadilan Negeri, PN, Surabaya, Jawa Timur tidak diketahui. Gregorius Ronald Tanur difonis bebas dari tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Surabaya, Jawa Timur. Sidang pembacaan fonis Ronald Tanur tersebut dibacakan kemarin, Rabu, 24 Juli 2024. Usai putusan bebas dibacakan oleh Hakim Erintuah Damanik, kini Ronald Tanur sudah tak ditahan lagi. Sipir yang biasa mengawal Ronald, Junaidi mengatakan bahwa Ronald Tanur sudah pulang. Sudah pulang dari Rabu, 24 Juli 2024, dijemput keluarganya. Tapi pulang kemana gak tahu, ungkap Junaidi, Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Amar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pria yang lahir di Nusa Tenggara Timur itu tercatat memiliki rumah di Surabaya. Tepatnya, di Pakuan City, Virginia Regensi E303. Namun, rumah mewah di kawasan Surabaya Timur itu tampak sepi. Kamis, 25 Juli 2024, seorang pekerja di rumah itu, Medi menyatakan bahwa tidak ada orang di dalam selain dirinya, meskipun ada mobil Honda HRV terparkir di halaman. Seorang satpam di perumahan tersebut membenarkan bahwa itu memang rumah Ronald Tanur. Ia mengatakan, Ronald Tanur di lingkungan perumahan biasa dipanggil Koh Tanur. Sementara itu, keluarga Dini Sera Afrianti kecewa putusan Hakim Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Adik korban, Elsa Rahayu, 26, mengaku sangat syok atas dibebaskan terdakwa pelaku pembunuh kakaknya. Gimana ini rasanya? Keluarga syok dapat kabarnya, pembunuh Dini bebas tak terbukti, ucapnya kepada Tribun Jabar.id, Trabu, 24 Juli 2024, malam. Bebasnya Ronald Tanur dari segala tuntutan membuat keluarga sakit hati. Padahal berdasarkan hasil penyelidikan Polresta Besurbaya, Ronald Tanur dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini.